Intro Halo Assalamualaikum kemarin mama sudah share resep chicken drumstick atau ayam lollipop atau ayam pentol banyak yang nyebut aneh-aneh namanya oke karena kemarin ada yang belum jelas gimana cara menyayat sayap ayam maka hari ini kita akan perjelas lagi ya teman-teman biar gak gagal paham oke langsung aja sayap ayam kita potong yang kita pakai ini dua potong ini teman-teman ya yang bagian pucuknya kita sisikan bisa digoreng sendiri atau bisa untuk campuran sup nah yang dua ini kita pakai kemarin teman-teman merasa bingung yang bagian tengahnya gimana bisa berbentuk seperti paha nah kita akan perjelas ya disini oke kita akan potong-potong dulu oke kita akan mulai nah ini bagian yang paling atas ya teman-teman mungkin teman-teman gak bingung gimana caranya dia cukup disayat bagian uratnya biar mudah dagingnya ditarik keluar ya ini gampang banget kalau yang ini cuman butuh skill aja karena pisaunya memang harus tajam ya teman-teman dan kalau bisa gunakan pisau yang kecil biar gak kikuk seperti saya ini pisunya gede jadi agak kikuk aja ya ya langsung ditarik aja keluar dan kita kumpulkan daging dan puliknya itu di bagian ujung sehingga membentuk kayak paha ayam yang montok gitu ya saat digoreng nanti oke langsung dikepal seperti ini untuk teman-teman yang mau pakai sarung tangan boleh kalau saya sih gak bisa kerja ya gak bisa kerja pakai sarung tangan ribet ya oke untuk sayap yang bagian tengah ini kan di dalamnya ada tulang dua ya yang satu besar yang satunya kecil nah saya pakai pisau kecil ini biar gampang untuk tulang yang kecil kita akan tarik ya kita akan tarik ini agak-agak gampang-gampang susah sih emang bener-bener butuh skill kalau saya juga masih belajaran juga ya oke kita sisakan tulang yang satu yang besar kemudian kita buang urat-uratnya dan seperti langkah pertama kita tarik dagingnya ke ujung dan kita kepal-kepal sama aja ini mungkin ukurannya lebih kecil dari yang pertama ya teman-teman tapi tetap aja kalau dipanir nanti hasilnya gak jauh beda ini banyak urat-uratnya makanya agak ribet gak bisa langsung ditarik gitu ya nah ini udah siap untuk ditarik kita akan tarik ke bawah dan kita kepal-kepal itu kan sama hasilnya cuma beda tulangnya yang utama lebih besar dan ini lebih kecil oke teman-teman sudah pada paham kan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa terus pantengin channel Dapur lagi karena disini kita akan bagikan kreasi lauk enak resep sehari-hari dan informasi yang bermanfaat lainnya jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur lagi karena disini kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum